Lalu bagaimana perkembangan kasus Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, setelah terjaring OTT KPK? Kini kita sudah terhubung dengan PLT Juru Bicara KPK, Pak Ali Fikri. Selamat siang, Pak Ali Fikri. Selamat siang, Pak Milton. Baik, Pak Ali. Ini Gubernur ditangkap, lalu ada juga dari pihak Dinas PU yang ditangkap. Sebenarnya ini menyangkut dengan proyek pembangunan apa di Sulawesi Selatan, Pak Ali? Jadi begini, Mas Wilson. Saya ingin tampaikan dulu bahwa para pihak yang diamankan, satu di antaranya benar kepala daerah, dan saat ini sudah tiba di Jakarta dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Pemeriksaan di sini adalah proses penyelidikan, yaitu permintaan kecumlah keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Ini kan kegiatan penyelidikan secara tertutup gitu ya. Artinya ketika ada laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan akan terjadi penerimaan dan pemberian jumlah uang, maka kemudian KPK bergerak menilai lanjuti dan melakukan biasa tangkap tangan terhadap pihak-pihak dimaksud. Tentu rangkaian ini tidak begitu saja, tetapi memang kami memastikan adalah rangkaian yang cukup panjang gitu ya, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Juru Bicara Gubernur Sumat, Sulawesi Selatan, saya kira telah haknya. Namun demikian saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak dimaksud. Dan arti bahwa sejauh kemudian nanti kami menemukan setiap permulaan yang cukup, adanya peristiwa bidana dan kemudian ada pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dipastikan kami juga akan menaikkan ke tingkat penyelidikan gitu ya. Ya, namun sekali lagi bahwa ini adalah proses yang masih akan kami lakukan dalam waktu 1 kali 24 jam ke depan gitu. Baik, Pak Ali dari pihak Pak Nurdin Abdullah ini membantah bahwa penangkapan ini adalah OTT, karena beliau ditangkap pada saat beristirahat di rumah jabatan dan tidak ada barang ataupun dokumen yang disita. Bagaimana kebenarannya sebenarnya Pak Ali Fikri? Ya, tentu nanti kami akan sampaikan konstruksi perkaranya seperti apa, termasuk juga tentu kalau kemudian kami simpulkan ada peristiwa bidana, dan kemudian ada tindak lanjut dari itu dalam pengertian bahwa ada orang yang ditangkap pada peserta, pasti kami akan sampaikan. Namun kami tegaskan bahwa prinsipnya tentu kegiatan yang kami lakukan ini adalah rangkaian panjang yang telah kami miliki data dan informasinya gitu ya. Bahwa ada pihak yang membantah adalah haknya, namun tentu kami juga memastikan bahwa bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, sehingga kemudian menindakkan tutup laporan masyarakat tersebut dengan mengamankan pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana, sedang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Dan saat ini sudah dibawa ke kantor gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dugaan tindak pidana korupsi, lalu apa peran dari Gobernur Sulawesi Selatan dalam kasus yang melibatkan dirinya ini Pak? Tentu di dalam permintaan keterangan itu pertanyaan dari Mas Wilson ini yang akan ditanyakan gitu ya. Oleh karena itu, saat ini kami belum bisa menyampaikan apa yang kemudian menjadi peran dari masing-masing para pihak ini yang diamankan. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa saat ini kami sedang melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak tersebut, sehingga nanti kami pada waktu yang sudah ditentukan dari keterangan 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 ini, sudah bisa menyimpulkan apakah kemudian sekali lagi ada peristiwa pidana, ada pihak-pihak yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Baik. Pak Ali, kita ingin mengonfirmasi dari penangkapan lima orang sebelumnya, apakah benar uang 1 miliar rupiah ini diberikan dari kontraktor untuk pemerintah Sulawesi Selatan? Saya membaca rangkaian pesan singkat ya, yang beredar di teman-teman media. Ada di sana narasi penangkapan begitu ya. Saya kira saya tidak bisa mengonfirmasi kebenaran dari isi pesan singkat yang beredar tersebut. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa benar KPK mengamankan sejumlah orang, dan tentu ada barang bukti yang diamankan berupa uang, dan kami saat ini belum bisa menyampaikan berapa uang yang diamankan tersebut sebagai barang buktinya, karena nanti itu tentu akan bagian dari proses permintaan keterangan. Akan dikonfirmasi ini uang milik siapa, kepada siapa, dan seterusnya begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jumlahnya juga nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK. Nanti kami juga akan mengupdate kembali seperti apa kasus yang melibatkan Gobernur Sulawesi Selatan. Dan pemirsa... Terima kasih. 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 Terima kasih.